Intro Halo guys, welcome back to my channel Bareng gue, Julio Ekspor Di video kali ini, gue pengen ngebahas satu judul Yang bikin kita sebagai orang Indonesia itu bangga Yaitu adalah Indonesia itu negara yang kuat Dan dihargai oleh negara-negara lain Di dunia, jadi intinya adalah Indonesia ini terlalu kuat dan Kalau kata anak game, terlalu OP Overpower, karena kalau misalnya Indonesia tidak mengekspor barang ini Dunia itu gelap gulita Dan kalau misalnya kalian tahu terkait beberapa Minggu terakhir, ini tuh viral banget Dengan sebuah cerita bahwa Pak Presiden kita ini menahan Atau men-stop ekspor batu barang Nah, makanya disini gue pengen ngebahas tentang batu bara itu sendiri Demi menjaga pasokan batu bara domestik Untuk pembangkit listrik nasional Pemerintah sekarang melarang ekspor Batu bara selama satu bulan Cuman, di sisi lain, larangan ini dinilai berpotensi Menimbulkan pasokan batu bara dunia Khususnya untuk Pembangkit listrik Kalian tahu nggak, Kementerian SDM kita memutuskan untuk menghentikan Ekspor batu bara untuk satu bulan Dan katanya, pemerintah akan kembali Mengizinkan ekspor pasokan batu bara Kalau pasokan batu bara untuk sektor Kelistrikan domestik kita sudah terpenuhi Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan Pasokan batu bara Indonesia itu ada Dan tidak menipis Kurangnya pasokan domestik ini Akan mengganggu operasional PLN Yang berdampak pada kelistrikan nasional Kalau PLN tidak mendapatkan Stok bahan baku nasional Katanya kurang lebih ada 20 PLTU Dengan daya 10.850 MW Terancam padam Dan kalian tahu nggak Ini akan berimbas kepada 10 juta pelanggan PLN Mati Lampu Kondisi ini bertolak belakang dengan posisi Indonesia Sebagai produsen batu bara terbesar di dunia Nah kalau kita lihat dari sisi produksi tahun 2020 Indonesia memproduksi 563,73 juta ton batu bara Gede banget Nah sebenarnya jumlah ini itu mayoritas Tidak digunakan untuk konsumsi domestik Tapi melainkan untuk diekspor Dimana sebanyak 405,05 juta ton Atau sebesar 70% total produksi Itu semuanya diekspor Dan sekarang pertanyaannya Kemana aja ekspor batu bara Indonesia Berdasarkan data kementerian SDM Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia tahun 2020 adalah Yang pertama Cina sebanyak 127,7 juta ton Atau sebesar 32% dari total ekspor Indonesia Yang kedua adalah India India membeli bahan baku kita Batu bara sebesar 97,5 juta ton Atau 24% dari total keseluruhan produksi Indonesia Yang ketiga adalah Filipina, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan Nah dengan adanya larangan ekspor ini Mau gak mau dampaknya bagi negara tujuan ini Sebenarnya sangat-sangat signifikan sekali Apalagi kalau misalnya Indonesia menahan larangan ekspor Ke dua negara besar Yang pertama adalah Cina Yang kedua adalah India Indonesia kan merupakan negara Pemasok batu bara terbesar dunia Tanpa pasokan batu bara Indonesia Negara lain itu pada mati lampu Makanya bisa disebut sebagai Dunia gelap gulita Contohnya Cina Bayangin Batu bara Indonesia itu berkontribusi Sebesar 70-80% dari pembangkit listrik negara Cina Kalau di India Batu bara kita itu dikonsumsi Sebanyak 45-50% untuk PLTU di India Dan di tahun 2020 Pembangkit listrik Cina Yang menggunakan batu bara ini Itu 71% berkontribusi kepada listrik nasional di Cina Bayangin kalau misalnya saat ini Indonesia menahan batu bara kita ke Cina Dan nggak bisa ekspor ke sana Otomatis pembangkit listrik mereka tidak mendapatkan bahan baku Dan listrik mereka itu banyak yang padam Kalau misalnya listrik banyak yang padam Ekonomi mereka juga bakalan goyang Jadi kalau misalnya di awal gue udah bilang Indonesia itu sebagai negara yang kuat sekali Yang overpower Sebenarnya kita harus akui bahwa Indonesia itu hebat Makanya teman-teman yang orang Indonesia itu harusnya bangga gitu ya Bahwa Indonesia itu punya seberdaya alam Sepowerful itu Dan kalau di India Bahan baku kita itu kan dipakai untuk PLTU Dan PLTU ini itu menyumbang sebesar 60% dari total pembangkit listrik nasional India Wow keren banget Dan kalau misalnya kalian tahu bahwa Tahun 2021 jumlah pembangkit listrik di Cina yang aktif aja ada 1.082 Jumlah ini setara 50% lebih dari total dunia Dan kalau misalnya India India punya 281 pembangkit listrik Artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya aja Negara Cina dan India ini sudah hampir ngambil 50% dari total produksi Indonesia Karena peran Indonesia sebagai eksportir batu bara kedua negara ini sangat besar Jadi bukan tidak mungkin larangan ekspor sementara ini berpotensi mengganggu pasokan listrik dunia Jadi Cina atau India pun yang bergantung impor batu bara dari Indonesia Terancam mengalami krisis listrik atau gelap gulit Mengingat batu bara ini sebenarnya masih jadi bahan bakar primadona untuk pembangkit listrik Terus dampaknya apa kalau larangan ekspor Indonesia ini makin panjang? Ini bisa saja memperburuk citra Indonesia Karena katanya dianggap tidak bisa memberikan kepastian pasokan Dan bisa saja mengurangi minat investor Masuk ke sektor pertambangan di Indonesia Kalau ekspor di stop, dampaknya juga devisa negara akan berhenti Ekspor batu bara per bulan nilainya sekitar 1,4 sampai 1,7 miliar dolar Atau setara 20 sampai 24 triliun rupiah Kalau ini ditahan berkepanjangan, ini bakalan ada krisis energi dunia Yang nanti efeknya akan ada pemadaman listrik skala besar di China, India, dan negara lain Yang mengandalkan Indonesia sebagai pemasok mereka Kalau Cina mati lampu, otomatis produk manufaktur mereka mati Sedangkan manufaktur dunia ini tidak dapat listrik Jadi tidak bisa produksi, tidak bisa ekspor, tidak bisa impor Wah kacau sudah semuanya Jadi ini penting banget buat Cina juga Atau tidak mereka mencoba menghemat energi yang berpotensi mengganggu supply chain global Gila, keren gak Indonesia?